Aura dingin mengalir dari telapak tangan Ningki dan memasuki kepala lelaki tua berjubah hijau itu. Kemudian, semua orang melihat kulit lelaki tua berjubah hijau itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, lelaki tua berjubah hijau itu tidak hanya kembali ke penampilan kemerahan sebelumnya, tetapi juga tampak menjadi lebih mudah. Kemampuan ilahi macam apa ini? Ketika Suolong dan Qianjun melihat ini, mereka tersentak. Bahkan seorang kultifator langkah kelima tidak akan memiliki teknik yang menantang surga, bukan? Brengsek! Orang ini jelas tidak berada di ranah Daokuerai Ying yang sempurna. Tatapan tentara naga perkasa tertuju pada Raja Naga Utara, seolah dia ingin menelannya utuh-utuh. Mengapa kultifasi Ningki hanya berada di alam kesempurnaan agung Daokueri? Dia mungkin beberapa tingkat lebih tinggi. Kalau tidak, mengapa ahli alam abadi memperlakukannya dengan sangat hormat? Di sisi lain, Lin Mei juga kaget dengan cara Ningki. Dia awalnya berpikir bahwa Ningki setidaknya perlu mengeluarkan rumput spiritual penyembuhan tingkat bintang yang mendalam untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua berjubah hijau itu. Dia tidak pernah menyangka Ningki benar-benar memiliki metode penyembuhan seperti itu. Dari kelihatannya, itu tidak hanya menyembuhkan luka, tapi juga memperpanjang umur lelaki tua berjubah hijau. Beberapa lusin napas kemudian, Ningki perlahan mengangkat tangannya. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak hanya memulihkan umur aslinya, tetapi penampilannya juga telah berubah dari seorang lelaki tua berusia 70-an menjadi sekitar 30 tahun. Dia tampak lebih muda dari Duan Ying Jun. Seperti yang diharapkan, kemampuan ilahi ras surgawi akan terus menguat seiring dengan kultifasiku. Jika aku menerobos ke langkah kelima atau bahkan langkah ke enam, aku mungkin bisa menghidupkan kembali orang mati hanya dengan lambayan tanganku. Kemampuan ilahi mungkin langka bahkan di dunia Dewa Luo. Ningki berpikir dalam hati. King Feng, ini adalah berkah tersembunyi bagimu. Randeng berjalan perlahan ke arah King Feng dan tersenyum. Kelopak mata King Feng bergerak sedikit dan dia perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, dia sudah tahu apa yang terjadi padanya. Dia berlutut di depan Ningki dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Guru, karena telah memberi saya kesempatan hidup baru. Saat itu, kamu menepati janjimu dan menyanyiakan sebagian besar waktumu di bintang leluhur. Kamu tidak perlu melakukan ini lagi di masa depan. Capai langkah keempat sesegera mungkin. Hanya dengan mencapai langkah keempat kamu hampir tidak bisa lindungi dirimu di dunia Luo ilahi. Ningki tersenyum. Dunia ilahi Luo. King Feng sedikit terkejut, dan kemudian ledakan ekstasi melonjak di dalam hatinya. Ya Tuan. Ayah, kamu sungguh luar biasa. Kamu benar-benar menyembuhkan kakek King Feng. Ningrulai memandang Ningki dengan kagum. Mendengar itu, wajah King Feng menjadi gelap. Kemudian, dia memandang Ningki dengan malu dan mengedipkan mata pada Ningrulai. Rulai, apa yang aku katakan sebelumnya? Panggil saja aku kakak senior. Oh, baiklah, kakak senior terlihat terlalu tua sebelumnya. Sekarang, aku akan memanggilmu kakak senior saja. Ningrulai melirik King Feng beberapa kali dan akhirnya mengangguk setuju. Baik Suan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini sekarang? Selir suci melirik naga besar Kianjun dan yang lainnya. Dia di sini. Setelah melihat ini, orang-orang dari berbagai klan memperlihatkan ekspresi antisipasi. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Ningki dan yang lainnya benar-benar dapat membunuh kultifator langkah keempat. Mereka yang berada di alam Daokue Raiying yang sempurna sudah memiliki istana abadi dan sulit untuk dibunuh. Jika mereka berada di langkah keempat, mereka tidak akan mati begitu saja, bukan? Senior, kami punya mata tapi gagal melihat. Mohon maafkan kami. Naga besar Kianjun ragu-ragu sejenak sebelum menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Mengapa beberapa penggarap alam karma berkumpul untuk sekedar Tanah Suci Ras Naga dengan hanya penggarap dari istana abadi? Tujuanmu bukan hanya untuk membalasku, kan? Ningki tersenyum. Raja Naga dari Yin Utara dan Banteng Surgawi Sage Agung menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ningki. Namun, Banteng Surgawi Sage Agung menjadi bingung ketika mendengar pertanyaan Ningki. Memang benar, Tanah Suci Ras Naga di alam mistik Dewa Luo tidak sebanding dengan empat kultifator langkah keempat yang bersatu. Ketika saya mendengar bahwa seorang junior dibully, saya tidak tahan lagi. Makanya saya meminta beberapa teman untuk datang ke sini. Saya tidak punya tujuan lain. Naga besar Kianjun berkata dengan suara rendah. Bos, dia terus mengatakan bahwa kamu dan senior fire killin harus muncul bersama. Duan Yingjun tiba-tiba berteriak seolah sedang memikirkan sesuatu. Ekspresi naga besar Kianjun tiba-tiba berubah. Jika itu hanya balas dendam biasa, pihak lain mungkin akan melepaskan mereka. Namun, jika tujuan sebenarnya mereka diketahui, mereka mungkin akan mati. Jika itu mereka, mereka tidak akan membiarkan orang lain menyebarkan berita bahwa mereka memiliki kilin api. Oh, kamu tahu kalau tungganganku adalah kilin api. Ningki memandang naga besar Kianjun dan yang lainnya sambil tersenyum tipis. Naga Perak pernah berkata bahwa klan kilin sangat bangga dengan alam Dewa Luwo. Jika mereka tahu bahwa salah satu anggota klan mereka telah menjadi ras asing, mereka pasti akan datang mencari masalah. Klan seperti itu mungkin tidak kekurangan kultifator langkah ke-6. Senior, yakinlah bahwa kami pasti akan merahasiakan ini. Jika Anda tidak mempercayai kami, kami dapat bersumpah-sumpah darah Dao Surgawi. Naga besar Kianjun berkata dengan suara rendah. Lupakan. Ningki tersenyum dan menggerakkan kehendak ilahinya sedikit. Beberapa cabang pohon willow tiba-tiba menjulur dari kehampaan dan menjebak ketiga penggarap alam karma. Dengan suara mendesing, mereka menghilang di depan semua orang. Hai. Berbagai klan menjadi pucat saat melihat ini. Mereka tidak menyangka kemampuan ilahi Ningki begitu menakutkan. Tiga penggarap alam karma ditekan begitu saja. Wajah Raja Nagayin Utara dan Banteng Surgawi Sage Agung berubah pucat pasi. Mereka bisa merasakan tatapan Ningki pada mereka. Meskipun aura Ningki belum bocor, tatapannya yang biasa membuat mereka berdua merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuh menggigil. Raja Nagayin Utara, orang suci agung Banteng Langit, kamu seharusnya sudah mengambil pelajaran setelah aku menghancurkan tubuh fisikmu. Siapa sangka kamu akan jatuh ke tanganku lagi dalam waktu sesingkat itu? Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri kali ini? Ningki tersenyum. Sialan, leluhur tua juga memiliki pendukung. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Nagayin Utara tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengutuk Ningki. Kemudian, tubuhnya yang belum mengembun sepenuhnya meledak sekali lagi. Menghancurkan diri sendiri tubuh fisiknya. Raja Nagayin Utara sangat menentukan. Meskipun menghancurkan tubuhmu sendiri mungkin menyebabkanmu jatuh dari tingkat istana abadi, itu lebih baik daripada tinggal di sini dan dipermalukan. Jika kamu ditangkap hidup-hidup, siapa yang tahu penyiksaan seperti apa yang akan kamu alami? Untuk bertahan. Bagaimana mungkin seorang penguasa suatu negeri tidak punya tipu muslihat? Berbagai klan terkesan dengan ketegasan Raja Nagayin Utara. Mencoba melarikan diri. Wang Sue tiba-tiba tertawa dingin dan dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Seberkas kekuatan yang tidak bisa dihancurkan langsung tenggelam ke dalam kehampaan. Kemudian, semua orang melihat lolongan tragis datang dari kehampaan tidak jauh dari sana. Kemudian, istana abadi muncul di depan mereka. Namun, istana abadi hancur berkeping-keping begitu muncul. Roh primordial Raja Nagayin Utara, yang tersembunyi di dalam, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Pada saat berikutnya, itu dihancurkan bersama dengan istana abadi. Banteng surgawi Sage Agung, yang baru saja akan meniru penghancuran diri Raja Nagayin Utara, melihat ini dan menghentikan langkahnya. 3702 Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan menghancurkan diri sendiri seperti dia? Ningki memandang Sky Bull Sage dengan senyum tipis. Ketika dia baru saja memasuki alam mistik Dewa Luo, ahli pertama yang dia sakiti berasal dari suku Banteng Langit. Kemudian, dia memancing Sage Banteng Langit, yang telah dikalahkan oleh kilin api. Adapun Raja Nagayin Utara, Ningki dan petapa Banteng Langit memiliki dendam yang lebih dalam. Kali ini, Sage Banteng Langit telah muncul. Ningki tidak marah, tapi senang. Tidak, aku tidak akan berani. Petapa Banteng Langit tersenyum malu-malu. Lelucon macam apa ini? Bukankah Raja Nagayin Utara sudah cukup mati? Bahkan istana abadinya telah hancur. Bahkan roh primordialnya, yang bersembunyi di dalam, belum bisa lepas dari tangan iblis. Dia sudah benar-benar mati sekarang, dan tidak ada peluang untuk bangkit kembali sama sekali. Bahkan jika dia bereinkarnasi, tanpa persiapan yang memadai dan teknik kultifasi khusus, dia tidak dapat mengingat kehidupan masa lalunya. Kecuali jika dia tidak hanya dapat memulihkan seluruh tingkat kultifasi alam permintaan Dao di kehidupan berikutnya, tetapi juga memasuki alam kelahiran kembali. Kamu sangat berani. Adakah yang tidak berani kamu lakukan? Ningki tersenyum. Bos, segera setelah dia meregenerasi tubuhnya, dia mengikuti Raja Nagayin Utara dan yang lainnya untuk membalas dendam. Dia jelas sangat membenci kita. Mengapa kita tidak membunuhnya sekarang? Kata Duan Yingjun. Membunuhnya tidak baik. Pemisahan mobil lebih baik. Mari kita tekan tubuhnya di gerbang gunung dan gunakan itu sebagai peringatan bagi dunia. Kata Timur Hauji Ringan. Saya pikir bukanlah ide yang buruk untuk meletakkan kepalanya di tubuh anjing. Dua anjing sebelumnya telah mati karena usia tua. Petapa Banteng Langit adalah seorang kultifator alam permintaan Dao sepenuhnya. Dia seharusnya mampu bertahan selama beberapa ribu tahun, kan? Da Gouzi tersenyum. Semua orang ikut berdiskusi, mendiskusikan cara menghadapi Saga Banteng Langit. Tubuh Skaibul Saga menjadi dingin saat dia mendengarkan, matanya dipenuhi keputus asaan dan ketakutan. Bahkan Markis of Divine Kurage, Wang Chow, memberikan beberapa saran. Dinasti Kebajikan Suci begitu besar, dan pasti ada beberapa orang yang sangat jahat. Oleh karena itu, Dinasti Kebajikan Suci mempunyai caranya sendiri dalam menghadapi mereka. Ada total 108 hukuman. Dengan vitalitas Saga Banteng Langit, mereka mungkin bisa menggunakannya puluhan ribu kali. Meskipun masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan pencarian dao dari berbagai ras, ketika mereka mendengar Ningki dan yang lainnya mendiskusikan bagaimana menghadapi Petapa Agung Banteng Surgawi, mereka merasakan sedikit kedinginan di hati mereka. Raja Naga dari Yin Utara telah membawa empat kultifator tingkat empat bersamanya untuk membalas dendam, namun mereka semua berhasil ditindas. Raja Naga Yin Utara sendiri telah menghancurkan rohnya dan memasuki siklus reinkarnasi. Sekarang, Petapa Agung Banteng Surgawi telah menjadi ikan di talenan di mata Ningki dan yang lainnya. Mereka sebagian besar berada di tahap awal dan tengah dari alam permintaan dao. Mereka mungkin harus tunduk pada umat manusia dan alam liar untuk waktu yang lama. Kamu, bunuh saja aku. Saya seorang kultifator dari Istana Abadi. Jangan mempermalukan saya. Kata Saga Agung Banteng Surgawi dengan ekspresi putus asa. Daripada dipermalukan, dia lebih baik mati dan mengakhiri semua masalahnya. Dengan Istana Abadi miliknya, dia masih memiliki secerca harapan. Meskipun Istana Abadi Raja Naga dari Yin Utara telah dihancurkan, bukan berarti Istana Abadi miliknya juga akan hancur. Membunuhmu seperti ini terlalu mudah bagimu. Ningki tersenyum dan memandang Duan Yingjun dan yang lainnya. Kamu bisa menggunakan semua metode yang kamu diskusikan tentang dia. Setelah jeda, Ningki tersenyum pada Lin Mei dan berkata, kamu bisa mengawasi mereka. Ya, tuan muda. Lin Mei tersenyum dan mengangguk. Ketika petapa Agung Banteng Surgawi mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dan hendak menghancurkan dirinya sendiri. Kamu masih ingin menghancurkan diri sendiri di depanku. Lin Mei tertawa pelan dan melambaikan tangannya dengan lembut. Kekuatan yang menekan petapa Agung Banteng Surgawi langsung meningkat beberapa ratus kali lipat. Sage Agung Banteng Surgawi hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Melihat petapa Agung Banteng Surgawi yang pingsan di tanah, berbagai ahli alam pertanyaan Dao tahu bahwa masalah hari ini telah berakhir. Ras Naga datang untuk membalas dendam dan mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Penampilan Ningki kali ini dan cara yang dia gunakan bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh seorang kultifator alam pertanyaan Dao biasa. Bahkan kultifator langkah kelima yang disebutkan oleh Suolong Kianjun juga menghormati Ningki. Hal ini membuat banyak penggarap alam permintaan Dao dari Ras Alian menyadari bahwa rumor bahwa Raja Hutan Belantara Agung berasal dari alam Senluo jelas benar. Mungkin hanya alam Senluo yang bisa mengubah penampilan seseorang sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, bukan? Selain itu, mereka percaya bahwa latar belakang Great Wilderness King di dunia Senluo sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, banyak ahli Dao Kuera Ying Rilem ingin menyapa Ningki dan menyanjungnya. Pada akhirnya, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Ningki sudah memanggil orang banyak. Kemudian, lebih dari 200 ribu penggarap kuil dewa perang menghilang di depan mata semua orang. Olah cabang kuil dewa perang menjadi kosong, hanya menyisakan naga persenjataan dewa Dube dan kelompok boneka alam permintaan Dao. Mendesah. Melihat ini, Kaisar Dinasti Kebajikan Suci menghela nafas pelan. Raja Hutan Belantara Agung berkata bahwa setelah urusanmu selesai, semua orang bisa datang dan mengunjunginya. Mendengar ini, mata semua orang langsung dipenuhi kegembiraan. Janji Ningki sudah cukup. Sekarang kultifasi Ningki tidak dapat diduga, dan ada makhluk yang sangat kuat di sekitarnya. Jika mereka dapat mengunjungi Ningki, mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar dari Ningki tentang kultifasi. Ini pasti akan sangat membantu budidaya mereka. Markis Gatkurage, bisakah kita juga datang dan berkunjung? Melihat ini, pasukan ras manusia lainnya memperlihatkan senyuman yang memikat. Mereka yang sebelumnya berencana untuk berdiri di sisi ras manusia untuk melawan musuh semua bisa datang dan berkunjung. Ini secara pribadi dikirim oleh Great Wilderness King. Sedangkan yang lainnya, lupakan saja. Wang Chow mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia melirik ke arah ras manusia yang acuh-ta'acuh terhadap kelangsungan hidup ras manusia dan memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Para ahli Daokuera Ying Rilem ini semuanya mengungkapkan ekspresi malu. Tanpa berkata apa-apa, mereka berbalik dan pergi. Melihat ini, para ahli Daokuera Ying Rilem tahu bahwa mereka bahkan kurang memenuhi syarat untuk berkunjung. Jadi mereka pergi dengan tegas. Master Diamond Gagak Emas, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Raja Hutan Belantara Agung. Anda harus memenuhi syarat untuk berkunjung. Dewa Guru Bermata Tiga melirik ke arah Master Diamond Gagak Emas. Mengapa? Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda? Master Diamond Gagak Emas tersenyum. Ekspresi Dewa Guru Bermata Tiga sedikit berubah. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman. Dulu, saya memang tidak yakin. Tapi sekarang, saya yakin. Jika memungkinkan, saya berharap Master Diamond Gagak Emas bisa memperkenalkan saya. Mari kita lihat. Aku tidak menyerang tadi. Meskipun aku punya alasan, tapi... Huh. Master Diamond Gagak Emas menghela nafas sambil tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan pergi. Melihat hal ini, Dewa Utama Bermata Tiga melihat lebih dalam keolah cabang kuil Dewa Perang sebelum meninggalkan hutan belantara besar bersama alam permintaan Dao dari Ras Bermata Tiga. Dalam sekejap mata, hutan belantara besar yang ramai kembali sunyi. Bagi para kultifator tingkat rendah, mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi kali ini. Tetapi bagi para penggarap tingkat tinggi dari alam mistik Dewa Luo, itu seperti badai yang mengamuk. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Tak lama kemudian, bahkan para pembudidaya tingkat rendah pun akan tahu apa yang terjadi di hutan belantara besar. Pada saat itu, hutan belantara besar akan menjadi satu-satunya tanah suci alam mistik Dewa Luo. 3703 Kekosongan kuil abadi Berita kembalinya Ningki tidak menimbulkan banyak keributan. Di mata para penggarap tingkat rendah kuil Dewa Perang, Ningki baru menghilang selama sebulan. Mereka telah mengasingkan diri selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad, apalagi Ningki. Namun, para petinggi kuil Dewa Perang secara samar-samar mengetahui bahwa Ningki telah mengalami kesengsaraan, jadi mereka sangat ingin mengetahui apakah Ningki telah berhasil atau gagal. Wang San dan Jianlan awalnya mengasingkan diri. Begitu mereka tahu bahwa Wang Sue telah kembali, mereka tidak mempedulikan hal lain dan langsung bergegas ke olah utama. Hal pertama yang mereka lihat adalah Wang Sue. Pada saat ini, keduanya merasa seperti disambar petir dan tertegun di tempat. Ayah ibu. Sosok Wang Sue bergerak sedikit dan muncul di depan mereka berdua. Senyumannya seindah bunga persik, namun matanya berkaca-kaca. Sue Er, benarkah itu kamu? Wang San tidak percaya. Pa. Wang Hai menamparkan bagian belakang kepala Wang San. Nak, kamu bahkan tidak bisa mengenali putrimu sendiri. Itu Sue Er, ini Sue Er. Itu benar-benar Sue Er. Aku tidak mungkin salah tentang matanya. Jian Lan sangat bersemangat. Wang Sue tersenyum dan menjelaskan secara singkat pengalamannya. Mata Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit emosional. Meskipun Wang Sue mengatakannya dengan ringan, menjadi jiwa, hidup tanpa kesadaran, dari dunia bawah ke alam mistik luo ilahi, hidup seperti ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini pasti sangat tidak nyaman. Senang kamu kembali, senang kamu kembali. Air mata mengalir di mata Wang San saat dia menepuk bahu Wang Sue, lalu menatap Ningki. Saat dia hendak berlutut, selir suci dengan lembut mengangkat tangannya, dan gelombang kekuatan segera menghentikan Wang San untuk berlutut. Sue Er adalah istri suamiku. Bagaimana bisa seorang ayah mertua berlutut di hadapan menantu laki-lakinya? Selir suci langit dingin tersenyum. Tetapi saya, Wang San sangat bersemangat. Dia merasa jika dia tidak berlutut dan bersujud beberapa kali, dia tidak akan bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ayah, Dengarkan kakak perempuan. Wang Sue tersenyum. Uhuk-uhuk. Ningki terbatuk-batuk dan mengganti topik pembicaraan. Kali ini, saya berhasil melampaui kesengsaraan dan tiba di dunia Senluo. Selama periode waktu ini, beberapa hal terjadi, jadi saya ingin bertanya kepada semua orang apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya ke dunia Senluo. Jika Anda setuju, ada kemungkinan besar Anda akan menjadi seorang kultifator kegelapan. Karena Anda tidak melampaui kesengsaraan di sana, kemungkinan besar Anda harus tinggal di alam surgawi penciptaan selama sisa waktu Anda. Dunia ilahi Luo memiliki aturannya sendiri. Saat itu, Ningki telah menyelinap ke dunia Senluo. Dia tidak dilahirkan di dunia Senluo, jadi jika dia tidak berhasil melewati masa kesengsaraan, dia akan terdeteksi oleh Dewan Suci ketika dia menerobos ke alam berikutnya. Kemudian, dia akan dihukum. Dia sudah menebak. Majelis Suci bertanggung jawab atas semua kesengsaraan di dunia Luo ilahi, namun mereka mungkin tidak bertanggung jawab atas domain ilahi penciptaan. Jika mereka mengalami kesengsaraan di domain ilahi penciptaan, mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang apapun. Kultifator Gelap Penciptaan Domain Ilahi Semua orang bingung, tetapi mereka mempelajari dua informasi penting. Pertama, Ningki benar-benar berhasil melampaui kesengsaraan. Kedua, Ningki berencana membawa mereka ke dunia Senluo. Tanpa perlu berpikir matang, semua orang tahu bahwa pergi ke dunia Senluo pasti akan sangat membantu kultifasi mereka. Mungkin di alam mistik Senluo, seseorang memerlukan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menerobos ke alam berikutnya. Namun di dunia Senluo, waktunya mungkin akan berkurang menjadi sepersepuluh. Ayo pergi. Duan Yingjun segera berkata, Bos, saya ingin pergi. Dongfang Haoji tiba-tiba berkata, Saudara Ning, bisakah semua orang pergi ke dunia Senluo? Dengan metodeku, aku hanya bisa membawa sebagian kecil orang, tidak lebih dari seratus orang. Jika ada peluang di masa depan, sisanya juga bisa dibawa ke dunia Senluo. Ningki tersenyum dan berkata, Jadi, pasti ada seseorang yang menjaga alam mistik Senluo. Ada banyak peluang yang tidak disengaja dalam domain penciptaan ilahi. Saya baru saja menelan buah, dan saya melompat dari kultifator langkah ketiga ke kultifator langkah kelima, dan itu bahkan merupakan yang sempurna. Wang Sui tersenyum dan berkata, Hai. Semua orang menarik nafas dingin dan memandang Wang Sui dengan tidak percaya. Melompat dari langkah ketiga ke langkah kelima, Afifi, Apakah ini nyata? Bukankah ini terlalu sensasional? Mereka bahkan tidak tahu apa itu kultifator langkah keempat, apalagi langkah kelima. Aku akan pergi. Li Mochou berkata dengan enteng. Jika guru pergi, saya juga akan pergi. Hu Chengzi berpura-pura tenang, tapi nyatanya, dia sangat gugup. Ningki hanya bisa membawa seratus orang, dan dia tidak yakin apakah dia akan diikut sertakan. Biarkan Biksu kecil ini menjaga alam mistik Senluo. Randeng tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum pada Ningki. Randeng, kamu yakin? Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Jika Biksu kecil ini ingin pergi ke dunia Senluo, dia bisa melewati kesengsaraan. Namun, Biksu kecil ini masih memiliki beberapa kesengsaraan yang harus dilalui, jadi dia tidak akan pergi ke dunia Senluo untuk sementara waktu. Jadi, yang terbaik adalah Biksu kecil ini berjaga di sini. Randeng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ningki menganggup dan berhenti. Saat itu, masih banyak orang dari klan abadi kuno yang tertindas di berbagai belahan dunia surgawi. Kali ini, kita bisa menyelamatkan mereka semua. Tuan, Jiang Tiansu. Jejak kekhawatiran muncul di mata King Feng ketika dia mendengar itu. Banyak dewa kuno yang ditindas secara pribadi dibentuk oleh Jiang Tiansu. Jika mereka diselamatkan dan mantra pembatas dipatahkan, Jiang Tiansu pasti akan menyadarinya. Mata Randeng berbinar dan dia tersenyum. Saya khawatir Jiang Tiansu bukan tandingannya. Itu benar. Jiang Tiansu hanyalah seorang kultifator alam mati. Sue, R bisa membunuhnya dengan mudah. Dia bukan lagi ancaman. Jika dia berani menjangkau dunia surgawi, aku akan membunuh siapapun yang dia capai. Ningki tersenyum tipis. Mata King Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat Ningki secara pribadi menganggup dan mengakui bahwa Jiang Tiansu bukan tandingannya, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Beik Suan, apakah kamu menemukan keberadaan Hau Tian kali ini? Sein Konchubin Cold Sky tiba-tiba bertanya. Ayah, apakah kamu melihat kakak di dunia Senluo? Rulai sangat merindukannya. Ketika Ning Rulai mendengar itu, dia buru-buru bertanya. Ningki menghela nafas pelan. Dunia Senluo terlalu besar. Saya belum menemukan keberadaan Hau Tian. Tidak apa-apa. Hau Tian sangat pintar. Kultivasinya mungkin lebih tinggi dari kita sekarang. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Selir suci langit dingin tersenyum. Namun, ada sedikit kepahitan yang tersembunyi di balik senyumannya. Saya menyadari bahwa aliran waktu di dunia Senluo sangat berbeda dengan alam mistik Senluo dan dunia surgawi. Saya telah berada di sana selama ratusan tahun, tetapi hanya waktu singkat yang berlalu di alam mistik Senluo, bukan? Berdasarkan hal ini, Hau Tian mungkin telah tinggal di dunia Senluo selama bertahun-tahun. Kultivasinya mungkin memang cukup tinggi. Ningki mengangguk. Baik Suan, sekarang setelah kamu kembali, menikahlah dengan Wang Sui. Adapun orang lain yang tidak berada di aula kekosongan abadi, aku akan memerintahkan seseorang untuk memberitahu mereka untuk kembali. Kali ini, semua kultifator pencarian dao di alam mistik Senluo harus datang untuk memberi selamat padamu. Sen Konchubin Kolskay melirik Wang Sui dan tersenyum pada Ningki. 3704 Ketika Wang Sui mendengar itu, pipinya tiba-tiba memerah. Wang Hai dan istrinya, Wang San, langsung tertawa dan mengangguk. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk, tetapi sebelum itu, mari kita panggil orang-orang yang belum kembali. Saya telah membawa kembali banyak sumber daya budidaya dari dunia Senluo. Kali ini, biarkan budidaya semua orang meningkat sebelum menuju ke dunia Senluo. Mata banyak orang berbinar. Karena Ningki mengatakan dia akan meningkatkan budidaya mereka, mereka akan melakukannya. Mereka yakin dengan kata-kata Ningki. Beberapa anggota senior kuil dewa perang yang telah lama terjebak dalam kemacetan sangat gembira. Wilayah Abadi Langya. Planet pusat. Ningki dan Wang Sui tiba-tiba keluar dari kehampaan. Mereka mengukur planet yang dulunya besar di mata Ningki, namun kini tampak kecil. Di sisi Void Immortal Hall, terlalu banyak orang yang tidak ada di sana, seperti Little Six, Ningzi dan hewan peliharaan iblis Ningki lainnya. Mereka tidak berada di Void Immortal Hall saat ini, jadi mereka harus menunggu sampai semua orang ini kembali. Pernikahan terakhir Ningki dan Wang Sui yang belum selesai akan berlanjut. Ningki tidak ingin membuang waktu. Dia ingin menyelamatkan semua dewa kuno. Itulah intinya. Ningki tersenyum. Dia memberi tahu mereka tentang perselisihan antara dewa kuno dan keluarga Tiandao, serta perselisihan antara Jiang Tiansu dan Kaisar Beisuan di kehidupan sebelumnya. Wang Sui terkejut. Dia tidak menyangka latar belakang Ningki menjadi begitu rumit. Beisuan, kamu mengatakan bahwa ingatan yang kamu temukan di reruntuhan reinkarnasi bukan milik Kaisar Beisuan, tetapi salah satu Kaisar Pavilion bintang kuno. Mungkinkah kehidupanmu sebelumnya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Beisuan? Wang Sui mengerutkan kening. Kemungkinannya sangat kecil. Saya kira Kaisar Beisuan hanyalah salah satu dari banyak reinkarnasi saya. Jika tidak, bukanlah suatu kebetulan bahwa semuanya berhubungan dengan pavilion bintang kuno. Ningki tersenyum. Fakta bahwa dia mampu menjalin hubungan dengan Caotik Star membuktikan bahwa dia memang merupakan reinkarnasi Kaisar Agung yang dibunuh oleh Dewan Suci selama diskusi Dao yang disebutkan oleh Tetua Agung Duan. Kaisar Ilahi Suan Utara juga telah menjalin hubungan dengan bintang Caotik. Namun, dalam kehidupan itu, sebelum dia bisa bangkit, dia mati di tangan Kaisar Agung Klan Jiang. Jika itu masalahnya, kamu harus berhati-hati terhadap para penggarap Majelis Suci ketika kamu kembali ke dunia Senluo. Mereka membunuh inkarnasimu sebelumnya satu demi satu. Pasti ada semacam sebab dan akibat yang terlibat. Wajah Wang Sui menjadi bermartabat. Ningki mengangguk. Apa yang disebut hubungan sebab akibat kemungkinan besar terkait dengan sistem yang dia miliki, namun budidayanya saat ini tidak cukup untuk mengetahui segala sesuatu di baliknya. Ketika dia naik ke alam Kaisar, dia mungkin bisa menemukan seekor laba-laba kecil di tengah kabut tebal. Setiap petunjuk, Yah, aku sudah menemukan senior tua itu. Memang ada teknik terlarang yang diatur secara pribadi oleh keberadaan alam mati. Terlebih lagi, teknik terlarang ini sepertinya telah diperkuat berkali-kali. Setiap kali, budidaya ahli alam mati meningkat dari rendah ke tinggi, dan interval antara setiap penguatan tidak lama. Seni terlarang hanya untuk alam karma. Setelah itu adalah alam nasib surgawi, alam kelahiran kembali, sampai ke alam kematian. Wang Sui tiba-tiba melihat ke suatu tempat di planet pusat dan berkata, Jiang Tian Su berpikiran sempit. Dia mungkin takut kalau tetua agung-agung akan melarikan diri, jadi setiap kali dia membuat terobosan, dia akan memperkuat mantra pembatas. Ketika mantra pembatas dipatahkan, dia mungkin mengeluarkan proyeksi seni dewa. Sui, eh, apakah kamu yakin bisa menghancurkannya melalui seni dewa? Tubuh fisik. Ning Ki bergumam. Aku tidak percaya diri, tapi aku bisa mencobanya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita tidak akan pergi ke tanah abadi dulu. Kita akan kembali ke pavilion bintang abadi dan membunuhnya. Wang Sui tertawa. Baiklah. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Sesaat kemudian, keduanya menghilang ke udara. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di luar gua. Dinding gua ditutupi lapisan mantra pembatas. Pertama kali Ning Ki datang ke sini, mantra pembatas di dinding memberinya tekanan seperti gunung, tapi kali ini, di matanya, mantra pembatas ini telah menjadi sarana yang bisa dia hancurkan dengan santai. Wang Sui dengan lembut melambaikan tangannya, dan dinding di luar gua sepertinya dicat ulang. Semua teknik terlarang di dalamnya telah dihapus, dan tidak ada jejak keberadaan teknik terlarang yang terlihat. Ayo pergi. Ning Ki tersenyum. Ketika mereka berdua memasuki gua, mereka melihat seorang lelaki tua berjubah dauis duduk di atas meja batu. Dia sepertinya sedang bermain catur dengan dirinya sendiri. Bilah bahunya dan beberapa bagian penting tubuhnya semuanya tertusuk rantai perunggu. Aura mantra pembatas pada rantai itu bahkan lebih kuat daripada yang ada di luar gua. Ini adalah sihir Hexing yang dibuat secara pribadi oleh Jiang Tian Su. Kamu kembali. Tuhan yang agung perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ning Ki dengan senyum tenang di wajahnya. Yang mulia, Anda telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apakah Anda berencana berpindah tempat untuk bermain catur? Ning Ki tersenyum. Tuhan yang maha esah sedikit terkejut. Dia melirik Wang Sue dan kemudian ke Ning Ki sebentar. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, kultivasi Anda telah melampaui Jiang Tian Su. Belum, tapi jika Jiang Tian Su bertarung denganku, dia pasti akan kalah. Ning Ki tersenyum. Tetapi jika itu masalahnya, saya khawatir saya tidak akan bisa menghilangkan mantra pembatas yang dibuat oleh Jiang Tian Su. Jika saya tidak dapat segera melarikan diri dan proyeksinya datang, segalanya tidak akan mudah. Tuhan yang maha esah tersenyum. Tidak apa-apa. Ning Ki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menatap Wang Sue. Tatapan Wang Sue segera tertuju pada rantai perunggu di tubuh Tuhan yang maha lama. Yang mulia, ini mungkin sedikit menyakitkan. Wang Sue tersenyum. Tuhan yang agung memandang Wang Sue dengan sedikit terkejut dan kemudian mengangguk sambil tersenyum. Nona, tolong lakukan itu. Saya masih bisa menahan sedikit rasa sakit. Wang Sue mengangguk dan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia dengan lembut meletakkan tangannya pada rantai perunggu yang menembus tubuh Tuhan yang maha esah. Detik berikutnya, rantai perunggu itu langsung berubah menjadi abu. Namun, karena tingkat budidaya yang mulia yang lama terlalu rendah, dia terkontaminasi. Setelah jejak tubuh abadi yang mulia agung tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, dari awal hingga akhir, ekspresi Tuhan yang maha esah tidak berubah. Wang Sue segera mencabut kekuatan abadi Tuhan agung tua yang melimpah dan menamparnya. Sesaat kemudian, luka di tubuh yang mulia agung langsung pulih. Nona, kultifasimu bagus. Tuhan yang maha esah menghela nafas. Jiang Tian Su harus sadar bahwa mantra pembatasnya telah dipatahkan. Mari kita tunggu di sini. Ning Ki tersenyum. Teman kecil, apakah kamu berencana menunggu Jiang Tian Su di sini? Tuhan agung yang lama sedikit terkejut. Dia kemudian memandang Wang Sue dan tiba-tiba menyadari. Ada sedikit antisipasi samar di matanya. Pada saat yang sama, dunia Senluo, pavilion bintang kuno. Jiang Tian Su, yang sedang memulihkan diri dalam pengasingan, tiba-tiba merasakan pikirannya bergetar, dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan menghitung sejenak, lalu dia mencibir, kakak senior, pada akhirnya kamu harus mengambil umpannya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan terbang keluar dari tubuhnya dan menghilang ke dalam kehampaan. 3705 Ning Ki dan dua lainnya tidak perlu menunggu lama sebelum sosok ilusi muncul di kehampaan. Tatapannya yang acu-ta'acu menyapu Tuan Tua dan Wang Sue sebelum mendarat di Ning Ki. Kemudian, tatapan acu-ta'acu itu menghilang. Jiang Tian Su menatap Ning Ki, tercengang. Mengapa kamu di sini? Dia sangat terkejut. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Ning Ki tersenyum. Penampilannya saat ini masih sama seperti saat dia memasuki pavilion bintang kuno, jadi Jiang Tian Su masih tidak bisa mengenalinya. Bukankah kamu memasuki reruntuhan reinkarnasi? Mengapa kamu di sini? Mata Jiang Tian Su tiba-tiba menjadi dingin. Mungkinkah pihak lain telah mendengar bahwa dia telah memasang beberapa jebakan di dunia abadi dan berada di sini untuk merusak rencananya? Ya, saya memasuki reruntuhan reinkarnasi dan keluar lagi. Ning Ki tersenyum. Kamu, menerobos ke negara kelahiran kembali. Jiang Tian Su dengan hati-hati memandang Ning Ki beberapa saat dan ekspresinya sedikit berubah. Sudah berapa lama sejak Ning Ki memasuki reruntuhan reinkarnasi? Dia telah menerobos ke tingkat kelahiran kembali. Jiang Tian Su telah terjebak pada level ini selama lebih dari 300 tahun. Tanpa menunggu jawaban Ning Ki, Jiang Tian Su membuang keterkejutan di hatinya dan menatap Tuan Tua dan Wang Sue dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ning Ki. Siapa yang memberitahumu tentang tempat ini? Katakan padaku dan aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Sepertinya kamu tidak bisa mengenalinya setelah dia mengubah penampilannya. Tuan Tua tersenyum. Mengubah penampilannya. Jiang Tian Su terkejut dan tanpa sadar menatap Ning Ki. Kemudian, ekspresinya menjadi sangat terkejut lagi karena Ning Ki telah berubah kembali ke penampilan aslinya. Itu kamu. Bagaimana bisa itu kamu? Jejak kengerian muncul di mata Jiang Tian Su. Pada saat yang sama, rasa dingin muncul di hatinya. Dia ingat bagaimana Ning Ki memandangnya selama kompetisi antara Istana Bintang Al-Kaid dan Istana Misar. Meskipun Ning Ki hanyalah murid luar yang tidak berarti pada saat itu, para penggarap alam mayat hidup memiliki ingatan fotografis. Dia memiliki kesan samar tentang Ning Ki hanya dengan pandangan sekilas. Setelah kejadian dengan Tai Li, kesannya terhadap Ning Ki menjadi semakin mendalam. Tapi sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa Ning Ki adalah Ning Beik Suan yang selama ini dia terobsesi dan ingin dia bunuh. Memikirkan bagaimana Ning Ki tinggal di pavilion sistem bintang kuno selama bertahun-tahun dan bagaimana mereka bertemu beberapa kali, suasana hati Jiang Tian Su menjadi tidak stabil. Ada kilatan ketakutan di matanya. Dia tidak takut dengan Ning Ki saat ini, tapi dia masih memiliki ketakutan tentang kehidupan Ning Ki sebelumnya. Kamu ketakutan? Ning Ki tiba-tiba tersenyum. Saya ketakutan. Hahaha. Jiang Tian Su tertawa. Seolah-olah ingin menyembunyikan jejak kepanikan di matanya, dia dengan sengaja memperlihatkan senyumnya dan dengan bangga berkata, Kakak senior, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di pavilion sistem bintang kuno. Sayangnya, aku sudah mencapai mayat hidup rilem. Apakah ini membuat Anda putus asa? Anda dapat melihat saya, tetapi Anda tidak berani menyerang. Bagaimana rasanya? Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Kakak senior, bakatmu memang lumayan. Kamu bisa bereinkarnasi di lingkungan seperti ini, tapi langkah kelima masih terlalu jauh bagimu. Sekarang identitasmu telah terungkap, kamu pasti akan terbunuh ketika kamu kembali ke dunia luo ilahi. Kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bukan aku yang membujuk Kaisar Agung keluarga Jiang untuk membunuh kamu. Itu adalah perintah dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Jika kamu menyinggung Dewan Orang Suci Tertinggi, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini. Jiang Tian Su menatap Ningqi dengan dingin. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu sudah banyak bicara hanya untuk menyembunyikan rasa takutmu padaku. Aku tidak bisa menyelah kamu. Ningqi tersenyum. Ekspresi Jiang Tian Su tiba-tiba berubah, lalu dia terkekeh. Jika kamu ingin berpikir seperti itu, biarlah. Namun, kamu dapat melanggar batasan yang aku buat segera setelah kamu mencapai alam kelahiran kembali. Seperti yang diharapkan dari kakak senior bodi. Sayangnya, jembatan reinkarnasimu akan rusak hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Tian Su sudah mulai bergerak. Aura menakutkan terpancar dari bayangannya dan menyerang Ningqi dengan anggun. Ada pun Wang Su dan tuan tua, dia tidak peduli sama sekali. Jiang Tian Su sangat gembira saat melihat Ningqi tidak bergerak sama sekali. Meskipun dia tidak yakin bisa membunuh Ningqi hari ini, selama jembatan reinkarnasi Ningqi rusak, Ningqi tidak akan pernah bisa mencapai langkah kelima dalam hidup ini. Ini lebih baik daripada membunuh Ningqi, jangan sampai dia harus membuat jebakan lain untuk menemukan Ningqi setelah dia bereinkarnasi. Permainan anak-anak Wang Su dan tuan tua, Wang Su mencibir dan dengan lembut melambaikan tangannya. Kekuatan dari Jiang Tian Su langsung terhapus. Apa yang sedang terjadi? Mata Jiang Tian Su berkilat kaget saat dia tanpa sadar menatap Wang Su. Dalam sekejap, dia seperti kucing yang ekornya diinjak, dan bulunya berdiri tegak. Aura alam abadi Dia bisa merasakan aura yang hanya dimiliki oleh alam abadi dari Wang Su. Dia sangat akrab dengan aura ini karena kepala istana dari Istana Bintang Al-Kait, gurunya, adalah ahli alam abadi. Namun, aura alam abadi Wang Su tampaknya jauh lebih kuat daripada aura tuannya. Mengapa seorang penggarap alam abadi muncul di sini? Sebelum Jiang Tian Su dapat memikirkannya, pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan sebuah pikiran, dan itu adalah meninggalkan tempat ini. Hantu ini diciptakan dengan mengembangkan semacam teknik pemisahan jiwa. Itu terpisah dari roh primordialnya dan memiliki 30% dari kekuatan aslinya. Selain itu, ia dapat dengan mudah melakukan perjalanan antara dua tempat tersebut menggunakan koordinat dunia yang telah ia temukan sebelumnya. Jika dihancurkan, budidayanya pasti akan turun, dan kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan alam abadi dan akan menjadi kultifator alam kelahiran kembali. Jiang Tian Su, aku punya pertanyaan untukmu. Ning Ki tiba-tiba berbicara. Jiang Tian Su segera menatap Ning Ki dan berkata dengan tenang, apa yang ingin kamu tanyakan? Saat Anda turun ke dunia surgawi dan bertarung dengan kultifator dunia Shen Luo lainnya, Anda mengambil seorang anak. Di mana dia sekarang? Ning Ki berkata dengan tenang. Oh, aku ingat ini. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan. Jiang Tian Su tersenyum. Di tengah kalimatnya, bayangannya sudah mulai memudar. Kamu ingin melarikan diri. Tetap di sini. Wang Sui tertawa dingin lagi dan menamparkan Jiang Tian Su. Saat bayangannya akan menghilang, tamparan Wang Sui menghantamnya dan langsung meledak, berubah menjadi bintang dan menghilang di antara langit dan bumi. Beik Suan, aku tidak bisa menahannya di sini. Tekniknya ini sepertinya semacam teknik pemisahan jiwa. Dia menggunakan roh primordial sebagai bahan untuk membuat klon. Jika aku tidak langsung membunuhnya, dia akan melakukannya. Sudah kembali ke tubuh aslinya. Wang Sui berkata dengan rasa kasihan. Tidak apa-apa. Saya pribadi bisa pergi ke Shen Luo World dan bertanya padanya. Ning Ki tersenyum tipis. Pemisahan jiwanya dihancurkan olehku kali ini, jadi kekuatannya pasti terluka parah. Namun, dia sudah mengetahui identitasmu. Kamu harus waspada terhadap dia yang membuat jebakan untuk memikat kita. Kata Wang Sui. Jika dia bisa memanggil kaisar agung keluarga Jiang, maka itulah yang kuinginkan. Ning Ki tersenyum. Voucher undangan reinkarnasi dunia segudang masih diam-diam di dalam kantong luar angkasa. Kali ini, dia dengan sengaja mengungkapkan identitasnya bukan untuk menakut-nakuti Jiang Tian Su, tetapi untuk menggunakannya untuk melihat apakah dia bisa memancing kaisar agung keluarga Jiang dan menyingkirkan musuh besar ini. 3706 Alam Shen Luo Terlalu jauh Pavilion Bintang Kuno Istana Bintang Al-Kaid Tempat budidaya pintu tertutup Jiang Tian Su telah berubah menjadi reruntuhan. Jiang Tian Su tampak seperti sudah gila. Rambutnya acak-acakan dan matanya dipenuhi kebencian. Bahkan ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Auranya telah turun ke level yang sama dengan Ouyang Sinyu dan Jiang Wankong. Meskipun dia masih berada di alam mayat hidup, tanpa labu pemurnian iblis kelas 8, Jiang Tian Su telah menjadi yang terlemah di antara para penggarap alam mati. Ning Beik Suan, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Jiang Tian Su menghantamkan tinjunya ke tanah dan mengertakkan gigi karena marah. Avatarnya telah hancur dan dia terluka parah. 30% jiwa asalnya telah hilang. Untuk kultifator langkah kelima, tidak peduli mantra apa yang dia gunakan, kekuatannya akan turun sebesar 30%. Selain itu, penurunan kultifasinya membuat situasi Jiang Tian Su saat ini menjadi sangat canggung. Labu pemurnian iblis kelas 8 telah direnggut oleh Kaisar Agung dari fraksi gunung, dan kekuatan tempurnya telah berkurang hampir setengahnya. Sekarang setelah menghadapi bencana seperti itu, jika Fei Sun Zi kembali ke Istana Bintang Al-Kait, dia mungkin bisa menekannya dengan satu tangan. Wuss! Beberapa sosok terbang di udara dan tiba. Ini semua adalah murid sejati yang berkultifasi di Istana Bintang Al-Kait. Ketika mereka melihat Jiang Tian Su dalam keadaan seperti itu, mereka langsung terkejut. Saudara senior Jiang, apakah ada invasi musuh? Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Terakhir kali Kaisar Agung Sekte Gunung datang ke pavilion bintang kuno, semua orang tahu apa yang terjadi. Mereka juga tahu bahwa labu pemurnian iblis Jiang Tian Su telah dicuri. Sekarang setelah mereka melihat situasi ini, mereka langsung berpikir bahwa para penggarap Sekte Gunung telah datang lagi. Kalian semua, enyahlah. Jiang Tian Su menatap murid inti seolah dia akan melahap mereka. Sekarang setelah tingkat kultifasinya turun, murid-murid sejati ini bisa menjadi musuh yang akan menantang posisinya, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka menyadari ada yang salah. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk naik ke posisinya saat ini di pavilion sistem bintang kuno. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa istana, dan jika dia memiliki kesempatan, dia ingin menjadi kaisar bintang yang baru. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia terluka parah, atau musuhnya akan datang. Hanya Fei Sun Zi bukanlah seseorang yang bisa dihadapi dengan tingkat kultifasinya saat ini. Saudara senior Jiang, apa yang kamu lakukan? Sekelompok murid sejati memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka diam-diam menilai Jiang Tian Su. Tak lama kemudian, mereka merasa ada yang tidak beres. Saat itu, Jiang Tian Su sudah berhasil mengendalikan amarah dalam dirinya. Wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, saya sedang mengembangkan teknik kultifasi dan ada yang tidak beres. Saya hampir menderita penyimpangan kultifasi. Jika tidak ada yang lain, kalian semua boleh pergi. Semua orang skeptis. Namun, situasi di depan mereka sepertinya bukan sebuah invasi. Jadi, ketika Jiang Tian Su meminta mereka pergi, mereka berniat untuk pergi. Adik laki-laki, ada apa denganmu? Mengapa esensi jiwamu sangat rusak? Sesosok merobek udara dan mendarat di samping Jiang Tian Su, menatapnya dengan heran. Ketika orang banyak melihat sosok ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat aneh. Karena itu tidak lain adalah murid kepala istana bintang Al-Kaid, Fei Sun Zi. Fei Sun Zi telah menghilang selama beberapa ratus tahun setelah Jiang Tian Su merampas posisinya sebagai murid pertama. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi ketika dia tiba-tiba muncul kembali, para murid inti menyadari bahwa auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fei, kakak senior Fei Sun Zi. Semua orang menangkupkan tangan ke arah Fei Sun Zi dengan ekspresi aneh. Meskipun dia bukan lagi murid pertama, budidaya Fei Sun Zi mungkin telah maju ke alam mayat hidup tingkat menengah. Di sisi lain, teknik budidaya Jiang Tian Su salah dan dia bahkan kehilangan labu pemurnian binatang kelas 8. Mungkin, Jiang Tian Su tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai murid pertama di masa depan. Memikirkan hal ini, tatapan mereka terhadap Fei Sun Zi menjadi lebih hangat. En, saudara muda, kamu boleh bangkit. Fei Sun Zi tersenyum dan melambaikan tangannya. Senyumannya seringan awan dan angin sepoi-sepoi, membuat orang merasakan hangatnya sinar matahari sore. Sebaliknya, Jiang Tian Su tampak sangat tegas dan tidak bisa didekati. Membandingkan keduanya, semua orang tiba-tiba merasa lebih baik Fei Sun Zi menjadi murid pertama. Fei Sun Zi, apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Tian Su memandang Fei Sun Zi dengan acuh-ta'acuh, jejak kepanikan yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, jadi tidak ada yang menyadarinya. Hanya senyuman Fei Sun Zi yang menjadi sedikit lebih dalam. Saya kebetulan lewat di sini dan mendengar keributan, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Saya tidak menyangka roh primordial saudara muda Jiang terluka begitu parah. Apakah Anda gagal dalam pertempuran jarak jauh? Fei Sun Zi tersenyum. Itu bukan urusan Anda. Jiang Tian Su mendengus dingin. Mata para murid sejati tiba-tiba bersinar dengan sedikit pemahaman ketika mereka mendengar ini. Itu benar. Jika itu hanya kesalahan dalam teknik kultifasinya, tidak ada alasan bagi Jiang Tian Su untuk menjadi begitu marah. Fei Sun Zi benar. Jiang Tian Su telah gagal dalam pertempuran jarak jauh, yang mengakibatkan kondisinya saat ini. Jika itu masalahnya, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai murid pertama. Semua orang berpikir dalam hati mereka. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Saya masih perlu memulihkan diri di pengasingan. Jiang Tian Su berkata dengan dingin. Sembuh. Saya mendengar bahwa labu pemurnian binatang saudara muda Jiang ditangkap oleh Kaisar Agung dari fraksi gunung di tanah kuno. Sekarang Anda terluka parah? Saya khawatir tingkat kultifasi Anda kurang dari 50%. Anda mungkin tidak dapat lagi mempertahankan posisi Anda sebagai murid pertama, bukan? Fei Sun Zi tersenyum. Apa maksudmu? Jiang Tian Su memandang Fei Sun Zi dengan dingin. Belumkah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Kenapa kita tidak berduel lagi? Fei Sun Zi terkekeh saat cermin perunggu terbang keluar dari lautan rasa ilahi miliknya. Semua orang langsung diselimuti oleh aura menakutkan. Harta karun spiritual terhubung kelas delapan. Seru seorang murid inti. Ekspresi Jiang Tian Su menjadi gelap saat melihat ini. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dengan tegas dan berkata, Saudara senior Fei Sun Zi, kamu harus mengambil aliposisi murid pertama di istana bintang Al-Kaid. Adik laki-laki, kamu cukup bijaksana. Fei Sun Zi menepuk bahu Jiang Tian Su dan berkata sambil tersenyum. Terlepas dari betapa tidak menyenangkannya ekspresi Jiang Tian Su, Fei Sun Zi memanggil murid inti lainnya dan meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, Jiang Tian Su berdiri di tempat selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Dia kemudian menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan mengucapkan dengan gigi terkatup, Ning Beik Suan. Jika bukan karena Ning Ki, dia tidak akan menyerahkan posisi murid pertama kepada Fei Sun Zi dengan mudah bahkan jika dia tidak memiliki harta karun spiritual Conate kelas delapan. Setidaknya akan ada ruang untuk negosiasi. Setelah hari ini, semua orang akan tahu bahwa dia telah kehilangan posisi murid pertama dan terluka parah karena Ning Ki. Oleh karena itu, pada saat ini, Jiang Tian Su sangat membenci Ning Ki. Dia membencinya bahkan lebih dari kehidupan sebelumnya. Tian Su, ada apa? Sebuah suara terdengar di telinga Jiang Tian Su. Jiang Tian Su buru-buru berbalik, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Guru, saya telah kalah dalam pertempuran dan kehilangan harta roh kelas delapan. Saya sekarang telah memberikan posisi murid utama kepada kakak senior Fei Sun Zi. 3707 Dengan siapa dia bertarung? Ketua Istana Radiant Star Palace mengerutkan kening. Jiang Tian Su adalah murid langsungnya, sedangkan Fei Sun Zi adalah murid langsung dari salah satu tetua di puncak utama. Oleh karena itu, dia lebih memilih Jiang Tian Su menjadi murid utama. Namun, dia juga tahu bahwa begitu Jiang Tian Su kehilangan harta karun spiritual primordial kelas delapan, Fei Sun Zi pasti akan mengambil kembali posisinya sebagai murid utama. Karena itu, dia berencana mengulur waktu untuk Jiang Tian Su. Dia tidak menyangka Fei Sun Zi akan bergerak begitu cepat. Jiang Tian Su juga kalah dalam pertempuran dan jiwa asalnya terluka parah. Akibatnya, potensi Jiang Tian Su tidak lagi menjadi nomor satu di antara murid-muridnya. Musuh tidak perlu dikhawatirkan. Jiang Tian Su berbisik. Oh, kamu berencana membuat keluarga Jiang membela kamu? Tanya Ketua Istana Radiant Star Palace. Saya tidak berani menyusahkan sekte karena masalah sekecil itu. Jiang Tian Su berbisik. Lupakan saja, kamu sendirian. Ketua Istana Bintang Redien menepuk bahu Jiang Tian Su, berbalik, dan menghilang. Setelah dia pergi, mata Jiang Tian Su menjadi sangat dingin. Banyak orang tahu bahwa Kaisar Agung Jiang telah membunuh Ningqi. Banyak orang mengira Kaisar Agung Jiang melakukannya demi Jiang Tian Su, karena pertempuran antara Ningqi dan Jiang Tian Su sudah sangat sengit. Namun, beberapa kultifator tingkat tinggi telah mendengar bahwa Ningqi telah meninggal karena dia telah memperoleh sesuatu yang tidak seharusnya dia miliki di alam segudang. Itulah sebabnya Dewan Suci memerintahkan Kaisar Agung Jiang untuk membunuhnya. Jika tidak, para tetua sekte utama tidak akan mengizinkan Jiang Tian Su tinggal di pavilion bintang kuno. Membunuh sesama anggota sekte adalah kejahatan serius di pavilion bintang kuno. Jika ada yang mengetahuinya, mereka akan dihukum. Setelah Jiang Tian Su berkultifasi selama beberapa hari, dia diam-diam meninggalkan pavilion bintang kuno. Pada hari dia pergi, dia mendengar suara yang sangat hidup datang dari sisi Fei Sun Xi. Tampaknya murid inti dari istana bintang radian semuanya telah tiba. Fei Sun Xi, suatu hari nanti, aku akan kembali dan mengambil kembali apa yang hilang. Jiang Tian Su mencibir sambil melayang ke langit dan terbang ke arah keluarga Jiang. Sepuluh hari kemudian, Jiang Tian Su tiba di depan sebuah kota raksasa. Kota raksasa ini mencakup wilayah yang sangat luas. Hanya gerbang kota saja yang tingginya seratus kaki, dan dua raksasa setinggi lebih dari selusin kaki berdiri di kedua sisi gerbang kota. Tubuh mereka memancarkan cahaya kemasan samar. Mereka tampaknya tidak hidup, melainkan dua boneka yang memancarkan aura alam mati. Di keluarga Kaisar Agung, penjaga gerbangnya adalah ahli alam abadi. Kedua boneka itu melirik Jiang Tian Su dan mengizinkannya memasuki kota. Mereka bisa membedakan aura garis keturunan. Jika dia tidak memiliki garis keturunan klan Jiang, dia harus menunggu seseorang dari klan Jiang menerimanya. Jika tidak, kedua boneka itu akan menyerangnya. Di tengah kota, ada sebuah gunung yang bahkan lebih tinggi dari tembok kota. Jiang Tian Su melaju kencang di sepanjang jalan, aura mayat hidupnya menyebar tanpa hambatan saat dia langsung mendaki gunung. Tak lama kemudian, dia muncul di pintu masuk aula besar. Sebuah suara tua datang dari dalam. Tian Su, apakah kamu terluka? Leluhur tua, ada sesuatu yang penting untuk aku laporkan kepada Kaisar Agung. Tolong pimpin jalannya. Jiang Tian Su membungku hormat di pintu masuk aula. Apa begitu penting sehingga perlu dilaporkan kepada Kaisar Agung? Apakah karena lukamu, tampaknya seni pemisahan Roh Yuan Anda dirusak oleh seseorang? Sesosok perlahan keluar dari aula dengan tongkat. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, tapi wajahnya kemerahan. Dia memegang satu tangan di tongkat dan tangan lainnya di pinggangnya. Unggungnya sedikit membungku, dan tongkat di tangannya memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari harta karun spiritual bawaan kelas 8. Dia adalah ahli alam mati. Leluhur tua dari garis keturunan Jiang Tian Su. Dia juga salah satu cucu Kaisar Agung Klan Jiang saat ini, Jiang Posa. Ning Beixuan telah bereinkarnasi dan memulihkan ingatannya. Ketika Jiang Tian Su melihat Jiang Posa, kata-katanya menyebabkan ekspresi Jiang Posa sedikit berubah. Jiang Posa meraih Jiang Tian Su dan, dengan beberapa kilatan, muncul di depan kamar batu. Kakek, Tian Su punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Jiang Posa menurunkan Jiang Tian Su dan membungkuk ke kamar batu dengan ekspresi hormat. Mata Jiang Tian Su berkedip saat dia melihat ke kamar batu dengan iri. Ini adalah tempat budidaya Kaisar Agung Klan Jiang dan satu-satunya Tanah Suci Klan Jiang. Dikatakan bahwa waktu berlalu secara berbeda di dalam ruangan batu dibandingkan dengan dunia luar. Seratus tahun di ruang batu hanyalah satu tahun di dunia luar. Satu-satunya syarat untuk memasuki kamar batu adalah menjadi Kaisar Agung. Setelah beberapa saat, pintu kamar batu terbuka dan seorang pria muda keluar. Orang ini tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia terlihat sangat muda, namun rambut putihnya seperti air terjun, hampir mencapai tumitnya. Jiang Posa dan Jiang Tian Su berlutut dan bersujud tiga kali dengan hormat ketika mereka melihatnya. Yuan Spirit Mu terluka parah. Kaisar Agung Jiang memandang Jiang Tian Su dengan acuh-ta'acuh. Dia dengan santai mengirimkan gelombang energi ke tubuh Jiang Tian Su. Segera setelah itu, Jiang Tian Su terkejut saat mengetahui bahwa roh primordialnya yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, roh primordialnya telah pulih ke keadaan semula. Ia bahkan menunjukkan tanda-tanda terobosan. Terima kasih banyak, Kaisar Agung. Jiang Tian Su sangat gembira dan bersujud lagi. Dia tidak menyangka metode Kaisar Agung menjadi begitu misterius sehingga bahkan Yuan Spiritnya yang terluka pun dapat disembuhkan dengan lambayan tangannya. Ini membuatnya semakin penasaran dan iri dengan alam Kaisar Agung. Kamu bisa memberitahuku sekarang. Kaisar Agung Jiang berkata dengan tenang. Mendengar ini, Jiang Tian Su segera menceritakan keseluruhan ceritanya dengan hormat. Dia tidak menyadari bahwa napas Jiang Posa secara tidak sadar menjadi lebih berat. Apakah pavilion bintang kuno mengetahui hal ini? Kaisar Agung Jiang bertanya. Guru murid bertanya, tetapi murid tidak menjawab. Jiang Tian Su berbisik, bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di pavilion bintang kuno yang tahu bahwa dia adalah reinkarnasi Ning Beixuan. Kakek, ini adalah kesempatan bagi keluarga Jiang kami. Anda telah terlalu lama terjebak di alam Kaisar Agung Siklus ketiga. Jika kita bisa mendapatkan rahasia anak ini, mungkin umat manusia tidak lagi memiliki empat keluarga Kaisar Agung, tetapi hanya keluarga Jiang kita. Jiang Posa berbisik. Dia tidak mengirimkan transmisi suara, yang berarti dia tidak ingin menyembunyikannya dari Jiang Tian Su. Ketika Jiang Tian Su mendengar ini, dia sedikit terkejut. Kemudian, pandangan kesadaran muncul di matanya. Ning Ki memang mendapatkan barang terlarang dari reinkarnasi 10 ribu dunia di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, Parlemen Suci tidak akan memerintahkan Kaisar Agung untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, mengapa Parlemen Suci tidak mengambil barang itu dari Ning Ki? Jiang Tian Su masih belum bisa memahaminya. Dewan Suci-Suci seharusnya belum menerima berita itu, jadi kita bisa menanganinya. Kaisar Agung Jiang merenung sedikit dan pandangannya tertuju pada Jiang Tian Su. Dia memiliki perselisihan yang mendalam denganmu di kehidupan sebelumnya, jadi dia pasti akan datang untuk membalas dendam di kehidupan ini. Jiwa asalmu terluka, jadi dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Namun, karena dia sudah mengungkapkan identitasnya, dia pasti akan mempertimbangkan keberadaanku. Apakah kamu punya cara untuk memancingnya kesini? Jauh. Jiang Tian Su terkejut sesaat, lalu matanya berbinar. Petik 2. Ya. 3708. Apa itu? Mata Jiang posa berkedip karena rasa ingin tahu. Seorang kultifator normal tidak akan dengan mudah mencari Jiang Tian Su dalam situasi seperti ini. Meskipun Jiang Tian Su kalah kali ini, itu hanya karena lawannya mendapat dukungan dari seorang kultifator alam abadi. Di sisi lain, Jiang Tian Su mendapat dukungan dari keluarga Kaisar Agung. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Saat avatar muridku turun ke dunia abadi, aku ingin menindas seorang anak, namun anak itu direnggut oleh penggarap alam mati lainnya. Anak itu seharusnya berada di tanah purba, dan aku berspekulasi bahwa kemungkinan besar dia adalah keturunan langsung Ning Beixuan. Kali ini, dia bertanya padaku tentang keberadaan anak itu, jadi aku berencana menggunakannya untuk memikat Ning Beixuan. Mata Jiang Tian Su berbinar saat dia berbicara. Berdasarkan pemahamannya tentang kehidupan Ning Ki sebelumnya, selama dia menyebarkan berita, Ning Ki akan datang bahkan jika dia tahu ada Kaisar Agung. Seberapa yakin kamu? Kaisar Agung Jiang bertanya. 70 persen. Tidak, 80 persen. Saya 80 persen percaya diri. Kembali ke pavilion sistem bintang kuno, Ning Beixuan adalah orang yang sangat arogan. Dalam hidup ini, dia tidak akan menjadi lebih buruk. Dia tidak akan membiarkan keturunan langsungnya dieksekusi. Mata Jiang Tian Su berkedip karena kebencian. Karena kamu 80 persen percaya diri, itu bisa dilakukan. Aku serahkan masalah ini padamu. Aku akan mengawasimu. Jika dia datang, segera tekan dia. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kaisar Agung Jiang berbalik dan memasuki kamar batu. Tian Su, jika kamu berhasil menangkap anak ini, itu akan menjadi kontribusi besar bagi keluarga Jiang. Belum lagi labu pemurnian iblis kelas 8, keluarga Jiang memiliki tiga harta karun roh terhubung kelas 9. Saya yakin kakek akan melakukannya memberimu satu. Jiang posa tersenyum. Leluhur, kamu sudah tahu tentang labu pemurnian iblis. Jiang Tian Su terkejut. Ada banyak murid keluarga Jiang di pavilion bintang primordial. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa labu pemurnian iblis Anda dibawa pergi oleh monster tua Chen dari sekte gunung. Tiga keluarga lainnya juga berencana mengirim murid mereka ke dalam istana bintang Al-Kait untuk mengambil posisi murid utamamu. Jiang posa tersenyum. Leluhur, aku malu. Posisi kepala murid telah diambil kembali oleh Fei Sun Xi. Jiang Tian Su menunduk, merasa sangat terhina. Aku juga menyadarinya. Dengan situasimu saat ini, tidak ada gunanya tetap di posisi ini. Berikan padanya untuk saat ini. Saat Jiang posa berbicara, dia meraih lengan Jiang Tian Su. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia kembali ke ola dengan beberapa kilatan. Patriark, aku marah. Kaisar Agung dari sekte gunung mengada-ada dan mengatakan bahwa aku membunuh banyak kultifator dari sekte gunung. Namun, aku tidak memasuki reruntuhan reinkarnasi. Aku memiliki sutra nirwana Raja Iblis dan membutuhkan labu pemurnian iblis untuk membantuku memurnikan tubuhku. Tampanya, aku khawatir aku tidak akan bisa meningkatkan sutra nirwana Raja Iblisku untuk waktu yang lama. Bolehkah aku meminta Kaisar Agung untuk membantuku mendapatkan iblis memurnikan labu kembali? Jiang Tian Su berbisik. Kamu ingin kakek membantu? Jangan pernah memikirkannya. Wajah Jiang Posa menjadi dingin. Ada dua kaisar besar di sekte gunung. Monster Tuacen hanyalah salah satu dari mereka, dan dia juga yang lebih lemah. Dia sudah menjadi kaisar besar peringkat lima, dan budidayanya lebih kuat daripada kaisar bintang di pavilion bintang kuno. Jika bukan karena formasi pembantaian iblis yang dibentuk oleh Kaisar Agung Puncak di pavilion bintang kuno, Monster Tuacen akan menggunakan ini sebagai alasan untuk melenyapkan pavilion bintang kuno. Kultivasi kakek jauh lebih lemah daripada miliknya, belum lagi kaisar agung yang bahkan lebih kuat dari Monster Tuacen. Aku curiga dia sudah menjadi kaisar agung tingkat tujuh. Apa, yang dari sekte gunung sekuat itu? Jiang Tian Su terkejut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak yakin tentang ranah sebenarnya dari langkah ke-6, tapi dia tidak percaya bahwa orang yang mengambil labu pemurni iblisnya adalah seseorang yang lebih kuat dari kaisar bintang. Di sekte Thaili, kaisar bintang secara publik diakui sebagai kaisar agung terkuat. Di belakangnya ada 4 kaisar agung umat manusia, dan kemudian kaisar agung dari 13 gua lainnya. Sekte Thaili telah lemah di 10 negeri selama bertahun-tahun, dan sekte gunung adalah sekte dari tanah abadi. Wajar jika mereka lebih kuat dari kaisar bintang, jadi jangan pikirkan tentang labu pemurnian iblismu lagi. Baguslah mereka mengambilnya. Saya telah menerima kabar bahwa beberapa tokoh kuat dari klan iblis akan datang untuk mengambil kembali labu pemurnian iblis. Sekarang labu pemurnian iblis telah diambil oleh sekte gunung, Jiang keluarga tidak akan mengganggu mu lagi. Jiang posa berkata dengan tenang. Setelah jeda, dia melanjutkan, pergi dan lakukan apa yang kakek suruh. Ya, leluhur. Jiang Tian Su menganggup dengan hormat. Ketika dia berbalik, wajahnya sangat jelek. Tidak lama kemudian, sebuah berita keluar dari sekte Thaili. Seorang murid keluarga Jiang akan mengeksekusi seorang anak yang ditangkap dari dunia kecil. Berita ini hanya tersebar di kalangan petani tingkat rendah, dan banyak petani yang tertarik dengannya. Mereka ingin melihat anak seperti apa yang akan dieksekusi oleh keluarga Jiang di depan umum. Di tempat terpencil di Celestial World. Bangsa Tianlong. Sebagai negara paling kuat di planet ini, negara Tianlong telah ada selama bertahun-tahun, dan rajanya adalah murid dari tokoh kuat yang mendirikan sekte surgawi Beisuan. Oleh karena itu, semua negara lain ditindas oleh negara Tianlong. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemimpin sekte dari sekte surgawi Beisuan telah menerobos kemacetan dan memasuki alam abadi. Dia menjadi kultifator paling kuat di tempat ini, dan bahkan raja negara Tianlong, Tianlong, bukanlah tandingannya. Pemimpin sekte sudah keluar, beri jalan. Di kota kekaisaran Tianlong Nation, sekelompok 300 orang perlahan-lahan menuju istana kekaisaran. Masing-masing dari mereka memiliki aura seorang kultifator yang kuat, tetapi para kultifator yang kuat ini menjaga kereta di tengah-tengah kelompok dengan cara yang sangat hormat. Orang-orang yang lewat di jalan, dari rakyat jelata hingga bangsawan negara Tianlong, semuanya memberi jalan kepada kelompok tersebut, tidak berani berkonflik dengan mereka. Sekte surgawi Beisuan sangat kuat. Seorang pria muda yang sedang menonton dari pinggir jalan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi rasa iri. Seorang pria parubaya yang berada tidak jauh darinya mau tidak mau berkata setelah mendengar kata-kata pemuda itu, tentu saja. Sekte surgawi Beisuan adalah sekte paling kuat di dunia. Pemimpin sekte pertama diketahui sebagai kaisar langit Beisuan, dan bahkan raja kita adalah murid langsungnya. Itulah sebabnya negara Tianlong kita memiliki status yang kita miliki saat ini. Tentu saja, aku tahu itu. Alasanku datang ke kota kekaisaran hari ini adalah untuk bergabung dengan markas besar sekte surgawi Beisuan. Pemuda itu mau tidak mau berkata dengan penuh semangat setelah mendengar kata-kata itu. Bergabung dengan markas. Kamu terlalu banyak berpikir. Mereka yang bisa bergabung dengan markas semuanya adalah kultifator berbakat. Namun, anakku telah bergabung dengan markas baru-baru ini. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata dengan tenang setelah mendengar niat pemuda itu. Setelah itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun seolah sedang menunggu pemuda itu berbicara. 3709 Putramu sudah menjadi murid sekte ilahi Beisuan. Seperti yang diharapkan oleh pria parubaya, pria muda itu memandang pria parubaya itu dengan iri. Pada saat yang sama, dia ingin memastikan apakah itu benar. Jika itu benar, dia mungkin bisa membuat pria parubaya itu memperkenalkannya pada sekte tersebut. Pemimpin sekte generasi ini tidak lebih lemah dari generasi pertama. Saya mendengar bahwa ketika dia masih muda, dia adalah seorang pengemis. Kemudian, dia diambil oleh anggota biasa dari sekte ilahi Swan Utara dan memiliki kesempatan untuk berlatih. Seni bela diri. Begitu dia mulai berlatih, dia tidak bisa berhenti dan mengungkapkan bakatnya. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia berubah dari seorang pengemis biasa menjadi battle dan realm elite. Sekarang, dia hanya membutuhkan 10 tahun lagi untuk menerobos dari alam pertempuran dan ke alam kehidupan abadi. Anda harus tahu bahwa banyak tetua yang telah berkultifasi lebih lama darinya bahkan belum berhasil menembus battle dan realm. Orang yang berbicara adalah seorang pria berotot. Dia memancarkan jejak aura seni bela diri. Ketika orang banyak melihatnya, mereka memandangnya dengan hormat. Karena apa yang dia katakan, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pemimpin sekte dari sekte ilahi Beisuan. Ketika pria parubaya itu melihat pria berotot itu, dia menelan kata-katanya yang ingin dia pamerkan di depan pemuda itu. Dia tahu bahwa budidaya pria berotot itu tidaklah rendah. Itulah mengapa orang mengatakan bahwa pemimpin sekte dari sekte ilahi Beisuan saat ini, Ning Xie, adalah reinkarnasi dari Kaisar Beisuan. Saya menyarankan agar sekte ilahi Beisuan diganti namanya menjadi kerajaan ilahi Beisuan dan menggantikan negara Tianlong. Seorang wanita tua berkata sambil tersenyum. Dia memandang sekelompok orang tidak jauh dari situ dengan tatapan penuh arti. Apa? Benarkah itu? Pemuda itu terkejut. Kemudian, dia berpikir bahwa sekte ilahi Beisuan mungkin bisa menggantikan negara Tianlong. Bagaimanapun, bahkan Kaisar Tianlong Nishan adalah murid dari pemimpin sekte pertama. Jumlah penganut sekte ilahi Beisuan di dunia melebihi total populasi negara Tianlong. Jika pemimpin sekte saat ini, Ning Xie, benar-benar merupakan reinkarnasi dari pemimpin sekte pertama, maka wajar jika sekte ilahi Beisuan menjadi kerajaan ilahi Beisuan. Di seberang jalan di kota Kekaisaran, beberapa sosok berdiri di tengah kerumunan dan memandang sekelompok orang di depan mereka dengan dingin. Ning Xie adalah seorang iblis. Belum lama ini, dia membantai ratusan ribu orang di sebuah kota besar dan menggunakan darah mereka untuk mengembangkan seni iblisnya. Hari ini, dia akan pergi ke Istana Kekaisaran untuk memaksa Tianlong turun tahta. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, era damai akan berakhir dan dunia akan dikendalikan oleh iblis. Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya telah memasuki alam Dowdan. Apalagi tidak lemah, dia seharusnya berada di alam Dowdan sempurna. Nona, meskipun kita semua berada di alam Dowdan, ku dengar Ning Xie telah menerobos ke alam kehidupan abadi. Bahkan jika semua ahli dari Istana Zao bergegas maju, aku khawatir kita tidak akan bisa mencapainya. Pertandingannya Sosok lainnya mengirimkan suaranya dengan sedikit keraguan. Saya tidak percaya kejahatan bisa mengalahkan kebaikan di dunia ini. Akulah yang membawa pemimpin sekte pertama dari kultus ilahi suan utara kembali ke rumah Zao. Dia menjadikan Zao Mansion kami sebagai keluarga nomor satu di negeri Tianlong. Sekarang, kami memiliki lebih dari sepuluh penggarap Dowdan Rilem. Bahkan negeri Tianlong lebih rendah daripada rumah Zao kita. Kali ini, meski kita tidak bisa menekan Ning Xie, kita masih bisa melukainya. Tianlong hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus alam kehidupan abadi. Saat itu, Ning Xie tidak akan menjadi lawannya. Zao Ruo berkata dengan ekspresi serius. Nona, Ning Xie baru berkultivasi selama lebih dari 20 tahun dan dia telah menjadi orang nomor satu di dunia. Tekniknya mungkin tidak sesederhana apa yang dia tunjukkan di permukaan. Hentikan omong kosongku. Aku telah membawakan bubuk kehendak surga. Ini adalah benda suci yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte pertama dari kultus ilahi suan utara untukku sebelum dia pergi. Selama kita menyebarkannya pada Ning Xie, kita bisa mematahkannya. Seni ilahi. Zao Ruo menatap sekelompok orang dan berkata dengan dingin. Orang-orang lainnya saling memandang ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa membujuk Zao Ruo hari ini. Mereka harus bergabung untuk menghadapi pemimpin sekte dari kultus ilahi suan utara saat ini, Ning Xie. Memikirkan orang ini, semua orang merasa bahwa dia sama jahatnya dengan namanya. Mereka telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan beberapa ribu tahun. Namun, tingkat kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang junior yang baru berkultivasi selama lebih dari 20 tahun. Sekarang saatnya. Ekspresi Zao Ruo berubah serius. Pada saat ini, beberapa sosok keluar dari kerumunan dan menyerang gerbong yang dijaga oleh lebih dari 300 ahli. Zao Ruo tidak bergerak sama sekali. Dia sedang menunggu kesempatan. Ada penyergapan. Meskipun 300 prajurit kuat yang menjaga kereta tidak berada di alam dan, mereka semua berada di alam pemurnian kitingkat ke-10. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang yang berkorban yang dilatih secara pribadi oleh Ning Xie selama 10 tahun terakhir menggunakan metode rahasia. Ketika mereka melihat beberapa prajurit kuat dan rilem tiba-tiba muncul dan menyerang pemimpin sekte mereka, mereka tidak memiliki keraguan atau ketakutan sedikitpun. Orang-orang biasa yang menonton dari pinggir jalan tercengang. Hanya ketika beberapa ahli dan rilem dari Zhao Mansion mulai bertarung dengan ratusan orang yang berkorban, mereka sadar kembali dan mundur ketakutan. Saya tahu kalian semua tidak mau. Suara acu-ta'acu datang dari gerbong. Sesaat kemudian, gerbong itu hancur berkeping-keping. Sosok ungu menerobos langit dan memukul beberapa ahli dan rilem. Serangan telapak tangan menyebabkan mereka memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka mendarat di tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Ketika Zhao Ruo melihat pemandangan ini, jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Beberapa ahli Dou dan rilem ini adalah eksistensi terkuat di Zhao Mansion dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya memiliki kesempatan untuk mencapai alam kehidupan abadi. Dia tidak menyangka bahwa para ahli Dou dan rilem ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Ningxie. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Zhao Ruo tertuju pada sosok ungu itu. Ini adalah seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia tampan dan mengenakan jubah ungu. Dia tampak memiliki sikap yang mengesankan tanpa merasa marah. Namun, Zhao Ruo bisa merasakan jejak niat jahat dari dalam matanya. Ketika Zhao Ruo melihatnya, Ningxie juga melihat ke arah Zhao Ruo. Dia tersenyum dan berkata, Oh, itu adalah pemimpin keluarga dari Istana Zhao saat ini, Nona Zhao. Saya tidak berharap Anda menganggap saya begitu tinggi. Anda bahkan membawa beberapa ahli alam dan akhir untuk membunuh saya. Meskipun suara Ningxie tidak nyaring, suaranya menyebar beberapa mil dalam sekejap. Orang-orang biasa yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi menjadi tidak percaya ketika mendengar apa yang dia katakan. Bagaimana mungkin seorang ahli dari rumah Zhao yang ingin membunuh pemimpin Sekte Ilahi Beisuan, Ningxie? Bukankah hubungan antara rumah Zhao dan Sekte Dewa Beisuan selalu baik? Dia adalah Zhao Ruo. Rumor mengatakan bahwa ketika Kaisar Sekte Ilahi Beisuan terluka parah, dialah yang menyelamatkannya dan membawanya kembali ke rumah Zhao. Setelah itu, rumah Zhao berubah dari keluarga pedagang kecil menjadi keluarga nomor satu di Kerajaan Tianlong. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Seseorang memandang Zhao Ruo dengan kaget. Matanya dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, Zhao Ruo telah menjadi legenda. Sangat mudah untuk bertemu dengan Kaisar Kerajaan Tianlong. Namun, sangat sulit untuk bertemu dengan pemimpin keluarga rumah Zhao saat ini, Zhao Ruo. Beraninya kamu menyebut dirimu Tuhan. Zhao Ruo melirik beberapa ahli yang terluka di rumah Zhao dan perlahan berjalan menuju Ningxie. Saya adalah reinkarnasi Kaisar Ilahi Beisuan. Mengapa saya tidak bisa menyebut diri saya Tuhan? Ningxie mendengarnya dan tertawa kecil. Oh benar, kamu tidak perlu berjalan ke arahku. Aku tidak akan diracuni oleh bubuk hati surga milikmu. Zhao Ruo sedikit terkejut. Wajahnya langsung menjadi pucat. Ada mata-mata di rumah Zhao. Dia akhirnya mengerti mengapa Ningxie tidak terkejut sama sekali ketika dia tahu seseorang akan menyergapnya. 3710 Berhentilah berpura-pura. Bangunlah. Setelah hari ini, tidak akan ada rumah Zhao atau naga langit di dunia ini. Hanya Kerajaan Ilahi Mistik Utara yang akan abadi. Tata Panningxie menyapu dan mendarat pada ahli alam Dou dan dari rumah Zhao yang terluka para olehnya. Ketika ahli Dou dan Rilem lainnya mendengar ini, mereka melihat ahli Dou dan Rilem bersama dengan Zhao Ruo. Ekspresi mereka sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka orang ini akan menghianati rumah Zhao. Pakar Betel dan Rilem berdiri dengan canggung dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningxie. Pemimpin Sekte, bukankah kita setuju untuk membiarkanku bersembunyi di balik layar? Mengapa kamu perlu melakukan ini? Ningxie tersenyum. Kelompok iblis yang telah meninggalkan Sekte Ilahi Mistik Utara tidak akan bisa melewati hari ini. Kalian tidak perlu takut dengan balas dendam Istana Zhao. Saya harap begitu. Pakar Dou dan Rilem itu memaksakan senyum dan menganggupkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah Zhao Ruo. Nona muda, saya sudah menyarankan Anda untuk tidak menyerang pemimpin Sekte. Namun, Anda tidak mendengarkan saya. Bantuan dari rumah Zhao yang mengasuh saya akan terbayar hari ini. Zhao Yeyu, kamu tidak tahu berterima kasih. Jika Istana Zhao tidak menerimamu, kamu akan mati kelaparan di jalanan. Saya tidak pernah menyangka Anda akan berkolusi dengan Ningxie dan mengkhianati Nona. Salah satu ahli Battle dan Rilem dari Zhao Mansion berkata dengan marah. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi mata-mata. Zhao Yeyu, apa yang Ningxie janjikan padamu sehingga membuatmu meninggalkan segalanya dan mengkhianati Tuan Lamamu? Pakar Battle dan Rilem lainnya dari Zhao Mansion mengertakkan gigi dan berkata. Tuan tua, meskipun metode kultivasi saya diberikan kepada saya oleh klan Zhao, kultivasi saya didasarkan pada bakat saya sendiri. Saya sudah berlatih untuk naik. Bagaimana klan Zhao bisa menjadi mantan majikanku? Adapun apa yang diberikan pemimpin Sekte kepadaku? He he, dao kehidupan kekal. Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana mencapai hidup yang kekal? Itulah alam keabadian. Bahkan Master Sekte pertama saat itu mungkin hanya berada di level ini. Zhao Yeyu mencibir. Dao kehidupan kekal. Semua orang tercengang. Bahkan rakyat jelata pun tahu betapa menakutkannya dunia ini, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Itu benar. Setelah aku mendirikan Kerajaan Ilahi Mistik Utara, aku akan memberimu dao kehidupan kekal. Jika kamu menyadari kesalahanmu dan bergabung dengan Kerajaan Ilahiku, aku akan memberimu dao yang sama. Kata Ningxie. Tidak bisakah kamu melihat situasi saat ini? Ayo, ikuti aku untuk melindungi pemimpin Sekte dan mendirikan Kerajaan Ilahi Mistik Utara. Kultifasi Anda, saya, dan Zhao Ruo diberikan kepada kami oleh pemimpin Sekte pertama dari Sekte Ilahi Mistik Utara. Pemimpin Sekte saat ini adalah reinkarnasinya. Jika Anda melawan dia, apa bedanya antara Anda dan saya? Kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Tidak, bukan aku, tapi kamu. Zhao Yeyu membujuk dengan nada yang sangat menggoda. Cukup. Zhao Ruo mendengus dan menatap Zhao Yeyu dengan dingin. Kemudian, dia menatap Ningxie dan berkata sambil tersenyum mengejek, Apakah kamu adalah reinkarnasi dari Beisuan? Jangan menyanjung diri sendiri. Anda bahkan tidak bisa membandingkannya dengan salah satu jarinya. Mereka yang berpura-pura tertidur tidak akan pernah terbangun. Ningxie menghela nafas pelan. Ekspresi ganas yang tidak terlalu mencolok melintas di matanya. Dia melirik ketiga ratus orang yang berkorban dan berkata sambil tersenyum, Menurutmu aku ini siapa? Orang-orang yang berkorban berteriak serempak, Tuan Ilahi Mistik Utara. Dewa Ilahi Mistik Utara. Raungannya seperti gelombang pasang, dan gelombang demi gelombang menyebar ke segala arah. Dalam beberapa saat, raungan telah menyebar ke seluruh Kekaisaran Naga Langit. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke arah suara gemuruh. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu itu bukan masalah kecil. Iya, aku adalah Dewa Mistik Utara dan calon Raja Ilahi dari Kerajaan Ilahi Mistik Utara. Kalian semua adalah prajurit dan jenderal dewaku. Apa yang harus aku lakukan jika ada yang mencoba menghentikanku? Ningxie tersenyum dan berkata, Memotong. 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 Raungan 300 orang yang berkorban bergema di langit. Beberapa ahli Dou dan Rilem dari Zhao Mansion menunjukkan sedikit kesedihan di mata mereka. Kekuatan Ningxie saat ini tidak dapat dihentikan. Mengesampingkan fakta bahwa ia memiliki lebih dari 300 ahli alam pemurnian kiperingkat 10 di bawahnya, yang cukup untuk menduduki sebuah kota, ada juga 9 Raja Hukum Agung di Sekte Ilahi Suan Utara. Ini semua adalah pakar Dou dan Rilem. Pada saat ini, tidak ada yang tahu di mana mereka berada, tetapi mereka menatap kerumunan dengan sikap bermusuhan, siap menyerang kapan saja. Dengan tambahan Ningxie, mereka pasti akan mati kali ini. Ningxie mengangkat tangannya dan suara orang-orang yang berkorban berhenti. Dia kemudian memandang Zhao Ruo dan tersenyum, Zhao Ruo, jika saya menjadi Raja Ilahi, apakah Anda bersedia menjadi permaisuri ilahi saya? Saya jauh lebih tua dari Anda. Saya khawatir saya tidak mendapat kehormatan. Zhao Ruo berkata dengan tenang. Tidak masalah. Mau atau tidak, aku akan menjadikanmu permaisuri ilahiku. Hahaha. Ningxie tertawa dan tiba-tiba memukul dengan telapak tangannya. Zhao Ruo tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar ke tanah. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Aku telah menghancurkan budidaya mereka untuk sementara waktu. Tangkap mereka dan ikuti aku ke Istana Kekaisaran untuk menemui Qianlong. Ningxie tertawa. Iya. Tak lama kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah Zhao Ruo dan tiga ahli pertempuran dan rilem lainnya ditahan oleh pasukan pengorbanan Ningxie saat mereka menuju Istana Kekaisaran. Orang-orang di Istana Kekaisaran mengikuti kelompok itu tanpa sadar. Beberapa dari mereka khawatir sementara yang lain bersemangat. Pada saat yang sama, di pintu masuk Istana Kekaisaran Tianlong. Sembilan sosok hitam berdiri di hadapan mereka. Qianlong dan lima ahli pertempuran dan rilem dari Istana Kekaisaran Tianlong berdiri di hadapan mereka. Semua orang di sini adalah Raja Dharma dari Sekte Ilahi Suan Utara dan warga negara Tianlong. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Apakah kamu akan memberontak bersama Ningxie? Qianlong tidak lagi semudah dulu. Dia tampak seperti pria parubaya. Adapun ayahnya, Gansu, dia tidak dapat menembus kultivasinya dan sudah lama meninggal. Mungkin karena dia sudah terlalu lama duduk di singgah sana. Meskipun Qianlong tampak lelah, auranya jauh lebih kuat daripada sembilan ahli betel dan rilem. Itulah aura seorang kaisar yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Itu adalah aura yang tidak dapat dipahami oleh para pembudidaya biasa. Yang Mulia, kami menghormati Anda sebagai murid pemimpin sekte pertama. Itu sebabnya kami tidak membunuh Anda. Pemimpin sekte telah memerintahkan kami untuk tidak membiarkan seekor nyamuk pun meninggalkan istana kekaisaran sebelum dia kembali. Salah satu sosok itu perlahan membuka mulutnya. Wajahnya putih dan tidak berjanggut, dan auranya mirip dengan Qianlong. Mereka berdua berada di peak battle dan rilem. Sembilan angka lainnya sedikit lebih lemah. Ada yang berada di tahap lanjutan, dan ada pula yang berada di tahap tengah. Ini menunjukkan bahwa fondasi sekte suan ilahi utara jauh lebih lemah daripada istana Zhao. Zhao Mansion memiliki lima ahli peak battle dan rilem, termasuk Zhao Ruo. Raja dari sekte ilahi suan utara ini semuanya adalah keturunan Qianlong. Hanya orang yang berbicara yang berasal dari generasi yang sama dengan Qianlong. Namun, dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat rendah saat itu. Setelah bergabung dengan sekte suan ilahi utara, bakat kultifasinya ditemukan. Hari ini, dia akan mengejar Qianlong. Pemimpin sektemu telah menjadi iblis. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh setidaknya 80 hingga 90 juta orang. Jangan bilang murid sekte suan utara ada di antara mereka. Dia bahkan membunuh bangsanya sendiri. Apa bedanya dia dengan iblis? Qianlong berkata dengan dingin dengan kemarahan di matanya. Terima kasih telah menonton!